Intro Kembali muncul dengan kisah hidupnya yang memprihatinkan Profil Unang Bagito menyita perhatian Sukses membangun karirnya bersama grup Lawak Bagito Unang kini diketahui beralih profesi menjadi seorang pengrajin kayu Hadir di sebuah program TV beberapa hari lalu Komedian legend ini ungkap sempat mengidap penyakit hingga membuat finansialnya kolaps Di industri hiburan nama Unang sudah tidak lagi terdengar asing Besar bersama Bagito, sosok bernama lengkap Suhardi Prabowo Sari Unang Kardiman Suhardi Wibowo ini Adalah senior para komedian tanah air Unang mulai menjejaki karirnya sejak tahun 1978 Kala itu ia bersama Deddy Gumelar membangun grup bernama Bagito Di tahun 90-an grup Lawak Bagito ini menemukan masa jayanya Kepopuleran Bagito tembus hingga masyarakat Indonesia mengenali keberadaannya Keputusan untuk keluar dari Bagito tidak terpisahkan dari profil perjalanan komedian Unang Pilihan hengkang dari grup yang ia rintis tersebut Unang publikasikan pada tahun 2003 Namun di tahun 2021 lalu Unang sempat memberikan kabar Yang ini pernyataan resmi bahwa ia sudah kembali gabung ke Bagito Profil Unang Bagito dari sudut pandang kehidupan pribadinya Ia sempat menikah dua kali dengan Zarnis dan Aning Andari Akan tetapi kedua pernikahan tersebut sudah kandas Melalui dua pernikahan tersebut pemain ketika cinta bertasbih dua ini mempunyai enam anak Menekuni profesi di ranah entertainment Indonesia Unang Bagito tak hanya berkecimpung di bagian lawaknya Ia juga melebarkan sayapnya sebagai penyiar radio Kemampuannya bermain peran juga ia buktikan dengan debut akting di tahun 1988 Bertajuk bayar tapi ngicil Unang Bagito kemudian banyak mendapatkan tawaran main film Yang membuat profil keberadaannya semakin terkenal Film yang pernah Unang bintangi yakni kawin kontrak hingga serial Netflix Anjarnya berjudul Sa'iyo Sakato Hiatus dari layar kaca ternyata pelawa kelahiran Jakarta 16 November 1962 ini mengalami penyakit misterius Kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk menerima job kala itu Lentaran penyakit yang menjangkiti tubuhnya Unang Bagito Mengerahkan semua kemampuan finansialnya untuk sembuh Bahkan pengobatan alternatif juga sudah ia jalani Pengungkapan sakit yang tak biasa 20 tahun lalu tersebut Menjadikan profil Unang Bagito menuai sorotan Unang habis-habisan berjuang untuk misanormal kembali selama satu tahun Sampai-sampai kondisi keuangannya ikut berantakan Efek sakit yang Unang derita ini ternyata tidak hanya berimbas pada pekerjaannya Namun keluarga dan pesikisnya juga merasakan dampak penyakit tersebut Terima kasih telah menonton!